Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus di channel Agus Akademi Belajar Skripsi Dari Nol. Teman-teman semua yang sekarang sedang menyiapkan proposal skripsi atau laporan skripsi, pernah nggak diberi komentar oleh dosen? Kalimat ini sama, kemudian ini juga sama, ini ternyata ada dugaan plagiat. Kenapa paragraf ini sama dengan paragraf yang lain? Kenapa ini mirip dengan jurnal yang A? Kenapa ini mirip dengan jurnal yang B? Jadi, apa yang kamu rasakan? Tentunya bingung. Harus bagaimana? Nggak usah bingung. Ada sebuah teknik yang memungkinkan kamu tidak akan mendapatkan komentar seperti itu. Nah, pastinya kamu harus menggunakan teknik parafrase dalam membuat kalimat atau menyusun paragraf. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membagikan caranya bagaimana kamu bisa menggunakan teknik parafrase dalam menyebabkan paragraf. Nah, teman-teman semua, simak terus videonya ya. Jangan di-skip-skip. Oke? Teknik parafrase dalam penulisan ilmiah. Teman-teman semua, definisi dari parafrase adalah mengungkapkan makna atau sesuatu yang tertulis atau diucapkan menggunakan kata-kata yang berbeda. Terutama untuk mencapai kejelasan yang lebih besar, menguraikan dengan diksi sendiri, mengubah karangan menggunakan kata lain tanpa mengubah makna aslinya dengan mencantumkan penulis aslinya. Mengapa kita harus melakukan parafrase? Karena parafrase sangat penting dilakukan untuk memastikan kita memahami referensi yang akan kita gunakan dalam literatur review. Menghindari plagiasi pada penulisan ilmiah kita tentunya. Karena dengan parafrase kita dapat melakukan kutipan untuk penulisan ilmiah kita untuk menghindari plagiasi. Catatan pada parafrase paragraf Tidak perlu menggunakan tanda question mark atau tanda kutip pada kalimat atau paragraf yang telah kita buat dari hasil parafrase. Tetap harus mencantumkan referensi penulis aslinya sesuai dengan gaya penulisan citasi yang telah ditentukan. Misalkan, teknoprener merupakan kegiatan berwirausaha berbasis teknologi Harlanu dan Nugroho 2015 Ini adalah ada citasinya dan ini adalah statementnya Jadi citasinya adalah Harlanu dan Nugroho dan statementnya adalah entrepreneur dan seterusnya. Tujuan parafrase Tujuan parafrase adalah untuk menyampaikan makna dari teks asli untuk membuktikan bahwa Anda memahami informasi pada teks tersebut dengan baik untuk dinyatakan kembali dalam kalimat baru. Oleh karena itu, parafrase harus memberi pembaca pemahaman yang akurat tentang posisi penulis tentang topik tersebut. Metode ada banyak sebenarnya dalam teknik parafrase ini tapi dalam slide ini akan saya jelaskan dan saya telah membaginya dalam dua hal atau dua metode yang lazim digunakan untuk melakukan parafrase. Yang pertama adalah parsial Cirinya mengganti kata-kata dengan sinonimnya dan mengganti kalimat dari aktif menjadi pasif dengan kata sinonim yang sudah ditentukan Dan metode berikutnya adalah metode total Mengganti paragraf secara keseluruhan dengan diksi dan kalimat baru tanpa menghilangkan konten atau tanpa menghilangkan makna dari paragraf tersebut Kemudian metode parsial itu cirinya atau karakternya adalah dia menggunakan diksi baru, kalimat pasif, aktif, dan sebaliknya yang pasif diaktifkan, yang aktif juga dipasifkan jadi bolak-balik seperti itu Maka apabila kita lihat nih paragraf ya paragraf originalnya seperti ini Metode riset dan pengembangan merupakan metode yang lazim digunakan oleh jumlah peneliti sebelumnya untuk mengembangkan produk baru Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode riset dan pengembangan untuk mengembangkan cetakan rotor listrik berbahan tool steel Proses pembuatan terbagi dalam 4 tahap yaitu 1. Perencanaan desain cetakan rotor listrik dengan software Autodesk Inventor dalam bentuk 2D dan 3D 2. Pembuatan program mesin CNC berikut simulasi proses pembuatannya 3. Pengerjaan cetakan pada mesin bubut CNC 4. Proses pembersihan cetakan dari hasil pengerjaan mesin bubut CNC Nah disini dari tujuan 1, 2, 3, dan 4 ini kita tetap mencantumkan referensinya Nugroho dan kawan-kawan 2016 Menurut dari paragraf ini Paragraf original ini nanti kita akan melakukan proses parafrase yaitu menjadi paragraf sebagai berikut Ya paragraf hasil parafrase parsial adalah sebagai berikut Jumlah peneliti sebelumnya Menggunakan metode riset dan pengembangan untuk mengembangkan produk baru Pada studi ini Nah ini saya untuk menggantikan kelima sebelumnya ini oleh karena penelitian ini saya ganti dengan pada studi ini Metode riset dan pengembangan digunakan untuk mengembangkan model molding Ya kata cetakan diganti molding berbasis bahan tool steel Ya proses pembuatan terbagi dalam 4 tahap yaitu saya ganti menjadi terdapat 4 langkah dalam menyelesaikan produk Pertama pembuatan desain molding menggunakan perangkat lunak Ya software saya ganti dengan perangkat lunak Autodesk Inverter versi 2019 Saya bisa mendapatkan referensi tahun ini dari referensinya Ya Dalam model 2D dan 3D Jadi itu lebih lebih ada hal info lain Penyusunan program pengerjaan dan simulasi mesin bubut CNC 3 pembuatan model molding pada mesin bubut CNC dan 4 membersihkan molding dari sisa sayatan mesin bubut CNC Nugruho dan kawan-kawan 2018 Nah begitu jadi referensinya tetap dimasukkan Metode parsial Parafrase dari paper berbahasa Inggris Kalian bisa menemukan banyak Jadi dapat Misalkan saya ambil dari paper ini The Important of Technopreneurship Management Model for Functional School Kemudian saya akan melakukan parafrase Sepada paragraf introduction Sehingga dari paragraf ini Saya tulis ulang disini Ya saya letakkan disini Original paragraf One of the critical problems faced by Indonesia Mostly deals with Indonesia's low competitiveness to other countries The competitiveness is not only determined by the abundance of natural resources and cheap labors But also by both excellence and innovations of science Kemudian kita ingin melakukan parafrase terhadap paragraf ini Bagaimana maka dia akan menjadi sebagai berikut Ya Paragraf yang sudah diparafrase menjadi One of the key challenges Ya One of the critical problems saya ganti itu Yang berwarna biru One of the key challenges Facing Indonesia is mostly the low competitiveness Nature of Indonesia in those other countries Competition is assessed Competiveness is not only determined Itu saya ganti menjadi Competition is assessed Not only By the abundance of natural resources And cheap workers Cheap labors Saya ganti menjadi cheap workers But also by the excellence and innovation of science Jadi perhatikan warna biru itu adalah penggantian diksi Ya Sebagian Yang lain masih sama karena ini sifatnya parsial Begitu Oke sehingga apabila Dari hasil ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Maka menjadi Seperti ini salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia Sebagian besar adalah Sifat kompetitif Indonesia yang rendah dibandingkan negara-negara yang lain Persaingan dinilai tidak hanya dari melimpahnya sumber daya alam Dan tenaga kerja murah Tetapi juga Oleh keunggulan dan inovasi ilmu pengetahuan Harlanu dan Nugroho 2015 Sekali lagi Sitasinya tetap diikutkan Jadi jangan sekali-kali Menghilangkan itu Meskipun kita sudah membuat paragraf Baru dari versi kalimat kita sendiri Tapi tetap kita harus menyantumkan referensinya Di setiap paragraf yang kita buat Nah disitulah letak Kita tidak bisa diklaim Sebagai pelagiator Bila kalian menghilangkan Citasi ini Maka otomatis itu sama saja Kalian akan sebagai pelaku pelagiator Oke berikutnya metode total Membuat paragraf baru secara total Maksudnya gampangnya seperti itu Langkah-langkahnya baik berikut Satu baca paragraf berkali-kali sampai paham isinya Jadi gak cuma sekali Dua kali, tiga kali, empat kali ya Kemudian yang kedua Cari di pokok Untuk mempermudah Pemahaman paragraf Nah cari di pokoknya tuh Bisa di awal, bisa di akhir Catat poin-poin penting Yang terkandung pada paragraf Ya kalian bikin catatan kecil Setelah baca berkali-kali itu Tanpa melihat paragraf original Jadi kalian tutup buku Mulailah menyusun kalimat baru Atau tanpa lihat halaman di laptop Kalian buka word baru, ngetik ulang Ya sehingga membuat kalimat baru itu Yang kelima adalah menyusun paragraf Dengan metode kalimat sederhana Dan simple definition Nah kalau kalian belum tahu tentang itu Cek pada video sebelumnya Melalui link berikut Berikutnya adalah Langkah yang ke enam Yaitu Masukkan kalimat academic definition Pada susunan paragraf baru Nah kalian bikin simple definition Kemudian bikin academic definition Dan yang berikutnya adalah Cek kembali diksi dan susunan kalimat Pada paragraf baru Yang sudah anda buat Jadi pastikan paragrafnya tuh enak dibaca Kalimatnya lugas Tidak ada diksi yang salah Diksinya tepat Dan seterusnya Dan sekali lagi Tanpa mengurangi makna Dari paragraf yang asli Tapi itu paragraf baru Dan sekali lagi Anda cantumkan citasinya Karena memang itu harus dilakukan Dan dalam membuat ini Tidak boleh lihat Paragraf awalnya Oke teman-teman semua Berikut ini adalah Metode total Ya Apabila dalam bahasa Inggris Original paragraf Teacher center based education The teaching and learning Will run with traditional method Ini textnya The teacher provided Teaching material By giving speech To the students Throughout the whole Dedicated learning hour Therefore Students specifically follow The course Every single meeting Instead of Participating in The learning process actively The student did not get Enough stimuli From the teacher To stimulate Their thoughts And ideas Concerning the particular theme It obviously Affected The student's creativity When it comes To both individual And group assessment Ini paragraf Originalnya Kita mau Lakukan Parafrase Sehingga kita perlu Membuat paragraf baru Ya Tapi langkah-langkahnya Ada sebagian berikut Kita catat Poin-poin pentingnya Kita buka Setiap kalimat Kita Jadi ini Baca berkali-kali Yang sebelah kiri Kemudian Setelah Berkali-kali Kalian paham Kalian bikin catatan Yang pertama Misalkan The teaching and learning Were run with traditional method Yang kedua The teacher provided Teaching material By giving speech entirely Ya Secara keseluruhan The student followed the class Passively Not actively Ini kan Secara Secara pasif Itu kan Kemudian The student did not get Stimulus from the teacher Ya kan Ada kan Nah Yang kelima Students don't stimulate Their thoughts And just Creating the particular theme Nah jadi Hal-hal penting ini Kalian bikin Urutan Poin-poin Sehingga Pada saatnya nanti Membuat paragraf baru Kalian hanya tinggal Mengingat Poin-poin penting ini Untuk membuat Kalimat baru Dalam paragraf baru Ya yang keenam It effective The student's creativity Dan seterusnya Ya tanpa ini Kalian akan susah Membuat paragraf baru Ya Kemudian Melalui metode total ini Maka Paragraf yang Baru Adalah sebagai berikut Ya Teacher center Based education Judulnya Maka Paragraf barunya The learning and teaching Have been carried out Using the conventional system Ya Tradisional Menjadi conventional The instructor Delivered teaching material By speaking To the learners During the entire Learning or Class hour Students therefore Follow the class Passively at each Learning Practice instead of Actively engaging In learning practice The student did not Receive enough Stimulus From the teachers During the learning Practice To stimulate Their ideas And opinion On a particular topic As a result This significantly Influence students Imagination When it comes to Individual And group activities Nah inilah kurang lebih Kalimat Yang saya buat Paragraf yang Saya buat Nah Apabila kamu mendapatkan Original paragraf yang sama Boleh jadi Paragrafnya berbeda Itulah uniknya Para perasa Jadi 10 orang Bisa jadi 10 model Sekali lagi Setelah itu Kalian tepatkan Sitasinya Referensinya Siap Dari siapa Kamu Mengutip Statement ini Oke Sehingga Apabila kita terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Menjadi sebagai berikut Pembelajaran berpusat Pada guru Adalah Pros belajar mengajar Dilakukan dengan Sistem konvensional Seorang guru Menyampaikan materi Pembelajaran Dengan metode ceramah Kepada para siswa Selama jam Pembelajaran berlangsung Oleh karena itu Siswa mengikuti Kelas secara pasif Pada setiap Pembelajaran Siswa tidak Mengikuti Pembelajaran secara aktif Terlibat dalam Pros pembelajaran Pada pembelajaran Modal ini Siswa tidak Mendapatkan cukup Stimulus dari Seorang guru Selama praktik Pembelajaran Yang berguna Untuk merangsang ide Dan pendapat mereka Tentang topik tertentu Hasilnya Hal ini tidak Mendukung peningkatan Daya imajinasi Para siswa Dalam kegiatan Pembelajaran Baik secara individu Maupun kelompok Secara signifikan Nah inilah Kurang lebih Terjemahan dalam Bahasa Inggris Seperti itu Jadi ini Betul-betul Berbeda kontennya Dengan paragraf Yang sebelumnya Jadi ini Kita tidak bisa Dikatakan Oh ini Kamu plagias Tidak bisa Kamu sudah Membuat formula Yang baru Kalimat baru Dan juga Ada Referensinya Tip parafrase Teman-teman semua Lakukanlah Latihan Melakukan parafrase Secara rutin Semakin Sering Melakukan Dan menerapkan Teknik-teknik ini Maka akan Semakin mudah Teknik parafrase Diterapkan Jadi teknik ini Tidak bisa Tiba-tiba Berikutnya adalah Teman-teman harus Perbanyak Kosa kata Baik dalam Bahasa Inggris Maupun Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Maupun Bahasa Inggris Jadi Itu penting sekali Untuk menambah Memudahkan Sinonimnya Karena bisa jadi Satu kata sinonimnya Dua Tiga Dan seterusnya Mulailah dengan Membuat satu kalimat Simple definition Yang kembangkan Menjadi Academic definition Dan Akhirnya Extended definition Seperti yang sudah Dijelaskan pada video Sebelumnya Tentang Membangun sebuah Paragraf Maka ini ada Kaitannya dengan Video sebelumnya Jadi teman-teman Bisa mulai Belajar dari situ Dan menerapkan Tekniknya Kemudian berikutnya Yang paling utama adalah Teman-teman harus sabar Dan Kemati proses Belajar Karena Kalau tidak Sekarang Kapan lagi Ya kan Mengerjakan skripsi Sekali aja Dalam sumur hidup Habis itu sudah selesai Oleh karena itu Sabarlah Menikmati prosesnya Lakukan dengan yang terbaik Untuk menghasilkan yang terbaik juga Jadi Gak usah Galau Dengan berbagai macam Kesulitannya Oke teman-teman Terima kasih sekali Atas Waktunya Mengikuti Pelajaran ini Materi ini Maka jika materi ini Bermanfaat Silahkan berikan like Dan bagikan kepada teman Jika kurang jelas Atau ada pertanyaan Silahkan isi dalam kolom komentar Yo subscribe channel Agus Academy Supaya kamu bisa mendapatkan update Materi terbaru Tentang skripsi Dan informasi Menarik lainnya Oke Terima kasih Atas perhatian semua Sampai jumpa Pada materi berikutnya